Golok sakti jilid 28. Pengaruhnya gelang batu kumala. L. Iloset Ieya mulai kedesak. Tiba-tiba terdengar Konggos membentak berbareng tubuhnya Ieya kelihatan sempoyongan. Ternyata ia kena pukulan telak. Konggoan mengejar, satu pukulan keras mampir kena bahunya si nona, Ieya menjerit kesakitan, badannya tak tahan berdiri dan lantas rubuh semaput. Bagus, bagus Konggoan, kau betul-betul ada muridku yang paling jempol terdengar si Hwesio mengalem muridnya sambil unjukkan jari jempolnya. Tapi lekasi ekas kau berikan obat padanya, kuatir nanti dia cacat hidupnya, nah ini ambil sebutir pil dari botol sambil keluarkan dari sakunya sebotol obat pil. Konggoan menurut dan lalu menjemput sebutir kemudian diserahkan kepada Ieya untuk ditelannya. Bermula Ieya menolak, akan tetapi ketika dibujuk dan ia sendiri merasa tidak tahan dengan sakitnya pada bahunya yang barusan kena dipukul oleh Konggoani maka ia terima juga dan lalu ditelannya. Ternyata obat pil itu benar-benar manjur sebab dalam waktu sedikit saja Ieya rasakan rasa sakit di bahunya pelahan-lahan telah hilang, hanya tinggal kesemutannya saja. Kemudian dengan romen bengisi yang menyapa pada sekalian Hwesio yang ada di sini, lalu perdengarkan ketawa dingin. HMM, si Nona menggereng, kalian telah menghinakan aku, bagus, bagus. Satu hinaan yang aku tak dapat melupakannya, kalau aku masih bernafas ada satu hari aku akan datang ke sini lagi untuk membasmi kalian dan membuat rata ini kuil dari kawanan kepala gundul jahat. Mendengar perkataannya si Nona, bukan main marahnya Konggoan dan saudara-saudara seperguruannya, tidak terkecuali Tai Hang Ho Siang sendiri. Kepala kuil itu dengan metz mendelik telah berkata, Hei kau ini betul-betul jahat hatimu, baru saja ditolong jiwamu, lantas sekarang mengeluarkan perkataan yang bukan-bukani betul-betul jahat. Ia tertawa terkekeh-kekeh, inilah tanda dari kemarahannya yang luap-luap. Bagus, kau Hwesio tua, katanya dengan nada dingin, kau kira dengan kepandayanmu sudah tidak ada yang berani membentur kau. Hai 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 titik kau keliru, coba Tiong Jong tidak pingsan karena obat pulasmu yang celaka, tentu kalian tidak berani menghinakan aku. Tiong Jong kenapa memotong si Hwesio tua? Hai 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 titik dengan satu Ho Tiong Jong saja cukup akan membasmi kalian kepala gundul yang jahat, jawab Ia dengan suara mengejek. Tai Hang Ho Siang tertawa bergelak-gelak. Nona Ie, katanya, kalau kau sendiri, biarpun kau belajar lagi 20 tahun masih bukan tandinganku, nah, kau barusan bilang Ho Tiong Jong yang dengan seorang diri dapat membasmi kuilku, aku kepingin lihat apa betul omonganmu. Tidak percaya. Kau boleh buktikan sendiri kalau Ho Tiong Jong siuman dari pingsan, jawab Ia dengan mantap. Kong Goan panggil Seng Suhu. Ambil obat pemunah yang asli kasihkan pada Ho Tiong Jong supaya dia siuman dari pingsannya. Biarlah dia mengadu tenaga dengan aku apa benar seperti katanya Nona Ie dan sangat gagah dan dapat membasmi kita semua. Lekas jalan. Kong Goan masih ragu-ragu karena khawatir ditipu oleh Ia. Tapi gurunya melotot kepadanya dan berkata lagi. Lekas pergi, kenapa? Apa kau takut? Kita malang melintang di dunia Kang Ong tidak takut akan segala orang, masa oleh satu Ho Tiong Jong saja takut. Kong Goan terpaksa menurut perintah, sebentar lagi ia sudah kembali dan atas pengunjukan Iaya, Kong Goan pergi ke tempat Ho Tiong Jong digeletaki. Di sana ia telah memberikan obat pemunah itu dicekeki ke mulutnya. Tidak lama, Ho Tiong Jong sudah mendusin dan bebangkis beberapa kali semangatnya pulih kembali rasa mabok hilang. Matanya menyapu ke sekitarnya dan melihat ada Kong Goan tidak jauh berdiri daripadanya. Cepat Ho Tiong Jong melompat bangun, Kong Goan kaget dan lompat mundur. Ho Tiong Jong mengawasi pada si kepala gundul. Pikirnya, barusan sudah kena ditipu Kong Ciehwesio, maka kepala gundul yang berdiri di depannya ini tentu juga ada kamratnya dan kuil di situ diberdirikan bukan tempat orang mensucikan diri, tapi dipakai untuk melakukan kejahatan. Dalam beberapa tahun ini entah berapa banyak korban sudah terjatuh dalam kuil busuk ini? Demikian ia menanya. Pada dirinya sendiri. Seketika itu matanya melotot mengawasi pada Kong Goan. Kepala gundul, bentaknya sudah berapa banyak kalian menjebak orang dan dibikin susah sekarang kau di sini berjumpa dengan aku si orang si Ho. Jangan harap bisa berlalu lagi dari tempat ini sebelumnya mendapat persen tendanganku. Pemuda menutup bicaranya dengan satu serangan hebat. Kong Goan Ho Sio miringkan badannya dan pasang kuda-kuda yang dinamai Icit Seng Teo. Tindakan tujuh bintang, jarinya berbareng diulur untuk memotong si kunyu Ho Tiong Jong. Bagus, kata Ho Tiong Jong, ilmu silatmu baik sekali sayang kau gunakan untuk kejahatani. Sambil berkata ia menyodorkan sikunya dengan sengaja untuk ditotok Kong Goan. Ho Sio ada murid tersayang dari Tai Hang Ho Siang, kepandainya sudah tinggi. Ia mahir dalam ilmu telapakan tangan hitam cengkeraman Raja Wali dan dengan jari menaklukkan naga. Pikirnya salah satu saja ilmu ini ia gunakan pasti akan dapat merubuhkan musuhnya. Maka ketika ia melihat Ho Tiong Jong menyodorkan sikunya yang diarah, dalam hatinya pikirnya, kau cari mati sendiri, tapi ternyata tidak begitu gampang Kong Goan dapatkan makutnya. Karena begitu jarinya hampir menyentuh siku lawan, Ho Tiong Jong dengan gesit menarik pulang dan berbareng ia menyerang dengan telapakan tangannya. Kakinya juga tak tinggal nganggur dan melayang kepada Kong Goan serangan secepat kilat itu di luar dugaannya si kepala gundul, hingga saat itu ia rasakan pahanya sangat sakit dan tubuhnya terbang sampai dua tumbak jauhnya. Hebat pendangan Ho Tiong Jong, sebab Kong Goan terdengar merintih kesakitan tulang pahanya patah. Ho Tiong Jong mengawasi Hwes Hio yang ia tendang terbang tadi dengan metu beringas kau bukankah kepala. Gundul yang membuat aku pingsan tadi kemana dia perginya, hayo kau lekas kasih tahu. Kong Goan Hwes Hio tidak menjawab, ia terus merintih-rintih kesakitan. Hei kau diam saja, lekas kasih tahu, ada siapa lagi kepala gundul jahat dalam kuil ini boleh panggil keluar supaya dapat membalas sakit hatimu. Tiong Jong, katanya Kong Goan dengan sangat gelusar kau jangan pergi dahulu, sebentar kalau guruku datang kau boleh rasakan pembalasan atas perbuatanmu yang sudah melukai aku. Tidak peduli kau punya guru atau sucowingmu sekali aku si orang sihot tidak akan gentar barang seujung rambut dan Ho Tiong Jong berhenti bicaranya karena mendengar suara orang ketawa panjang, itulah suara ketawa dari seorang yang mempunyai tenaga dalam yang mahir sekali pemuda. Dia biar bagaimana juga agak terkejut mendengarnya. Cepat ia menoleh ke belakang, di situ ternyata sudah berdiri Tai Hang Hwes Hio yang tengah bersenyum-senyum kepadanya. Kong Goan Hwes Hio saat itu sudah menelan pil untuk menghilangkan rasa sakit, ia berkata pada gurunya Su Hu, maafkan tecu yang tidak berguna, barusan dijatuhkan oleh Ho Tiong Jong. Tidak apa memang kau bukan tandingannya. Biarlah aku yang akan membalas kekalahanmu, demikian kata si Hwes Hio tua kemudian ia berpaling kepada Ho Tiong Jong dan berkata, Tiong Jong kau terlalu kejam terhadap muridku yang telah menolong kau dari pingsanmu. Ho Tiong Jong agak kaget mendengar perkatannya Tai Hang Hwes Hio. Aku tidak tahu dia telah menolong aku, karena dia tidak mau omong ketika aku menyerang padanya jawab Ho Tiong Jong. Ihm, kau memang satu pemuda sombong, kata Tai Hang Hwes Hio. Aku bukan sombong, aku benci kepada kalian yang membokongku dengan obat tidur. Kalau benar kalian laki-laki boleh maju satu demi satu atau sekaligus menghadapi aku siorang si Ho, jangan membokeng orang. Tutup mulut bentak Tai Hang Hwes Hio yang mendengkel hatinya. Mari-mari, ikut aku ke tempat yang lebar. Aku memang hendak menjajal kepandainmu yang disohorkan sangat jempolan. Ho Tiong Jong tidak takut, baiklah di mana saja kau menantang aku berkelahi. Aku akan iringi dengan senang hati. Sesampainya di satu tempat yang cukup lebar untuk berkelahi, tampak tidak jauh dari Ho Tiong Jong ada Lilaset yang sedang berdiri dengar muka marah, karena masih merasangilu bekas luka tadi bertanding dengan Kong Goan. Hei yang Cie ada di sini, kata Ho Tiong Jong ketika matanya menyapu ke arahnya. Perkataannya si pemuda disambut dengan anggukan kepala, pikirnya malam itu pasti Ho Tiong Jong dapat menghajar si Hwes Hio tua dan anak buahnya. Hatinya Nona Ie Girang melihat si pemuda dalam keadaan segar, matanya lalu melirik pada Kong Goan Hwes Hio, sambil tertawa geli ia berkata. Kong Goan Su Hwes Hio, apa aku bilang? Kau kini rasakan kelihayannya Tiong Jong, bukan saja kau merasakan kesakitan, tapi tulang-tulang pahamu sudah remuk. Rasakan sendiri enak tidak dalam keadaan begitu hei-hai-hai Kong Goan sangat geusar, matanya mendelik. Budak Hina, kau jangan banyak bacot, kau juga boleh merasakan hadiahku barusan bukan? Ho Tiong Jong kaget, pikirnya, apa ia telah mendapat luka ia mengawasi lebih teliti pada ia, lantas ia dapat kepastian bahwa ia tentu mendapat luka parah tulangnya, karena tampak telah mengucurkan banyak keringat disebabkan menahan rasa sakit pada lukanya itu. Enci Ie, apa kau terluka oleh mereka? Tanyanya dengan hati gelisah. Ie-yapake akan bersenyum, kepalanya dianggukan. Ho Tiong Jong menggereng. Enci Ie, kau jangan banyak berjalan tunggu aku di situ, aku akan membalaskan sakit hatimu ia berkata dengan gagah. Jangan jumawa Ho Tiong Jong, kata Tai Hang Ho Siong sambil tertawa dingini kau tidak perlu membuang banyak tempo bercakap-cakap dengan budak jahat itu. Nah bersiaplah untuk menerima seranganku. Ho Siong Tua, jawab Ho Tiong Jong kau yang jahat, tapi mengatakan orang lain jahat, sebenarnya api artinya perkataanmu itu? Dia budak jahat, seperti juga dengan kau. Sudah ditolong masih berani mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Ho Siong Tua, keluarkan kepandayanmu. Kau jangan banyak membusuki orang menantang Ho Tiong Jong dengan gagah. Tai Hang Ho Siong yang selama malang melintang dalam kalangan Kang Ho belum pernah mendapat hinaan seperti itu, bukan main marahnya. Dalam hatinya berpikir, malam ini ia harus membuka pantangan membunuh, ia harus mengambil jiwanya anak muda di depannya ya rek sangat sombong itu. Kalau tidak diberi rasa, tentu ia akan mengelunjak terus-terusan kepada orang yang lebih tua. Memikir ini lantas ia salurkan tenaga dalamnya ke telapakan tangannya. Berbareng dengan bentakan awas yang menyerang hebat sekali angin pukulannya ada begitu dasyat, apalagi kalau orang kena pukulan telapakan tangannya yang dasyat itu. Di sekitar satu tumbak terasa sekali menyambarnya angin pukulan Ho Siong itu. Ia tidak menduga kalau lawan tuannya ini ada mempunyai kepandayan demikian tinggi pikirnya ini tidak boleh sembarangan. Serangan Tai Hang Ho Siong tadi disambut dengan ilmu Kim Chi Gin Chiang yang ia dapat pelajari dari KHO Kiet, si orang aneh yang bisa masuk ke dalam tanah. Tai Hang Ho Siong tidak menduga si anak muda dapat memunahkan serangannya begitu mudah. Diam-diam ia mengagumi juga kepandainya seng lawan yang muda belia. Pikirnya pantasan ia tekebur, kalau begitu ia ada isinya. Mereka serang-menyerang dalam jarak setumbak, keduanya melancarkan pukulannya dengan tidak sungkan-sungkan lagi tapi sangat hati-hati sebab masing-masing mengetahui lawannya ada berkepandayan sangat tinggi. Setiap kali Tai Hang Ho Siong melancarkan serangannya, telah menerbitkan suara keras. Batu dan pasir pada beterbangan karena kesampok oleh angin pukulannya. Lihai sekali ilmu silatnya, kalau saja yang menjadi lawan bukannya Ho Tiong Jong, terang-terang sudah dibikin terjungkal atau dibikin terbang tubuhnya kena angin pukulannya si Hwesyo tua yang luar biasa hebatnya. Melihat kepandayanya lawan ada demikian tinggi, Ho Tiong Jong memberikan perlawanan lebih hati-hati lagi, jangan sampai kena dipecundangi mentah-mentah. Malah hatinya sudah mengambil keputusan, ia harus menang, ia mesti dapat menjatuhkan lawannya untuk mencuci hinaan atas dirinya Anci Ie-nya. Sayang maksudnya tak tercapai, karena Hwesyo tua yang dihadapannya itu bukan sembelarang jago silat, ia sangat lihai karena ia sudah menguasai ilmu Tatmo Sin Kang, tenaga saki Tatmo, dari Xiao Limpei. Bagaimana juga Ho Tiong Jong coba mendesak dan menguasai musuhnya, ternyata telah gagal. Ketika ia hendak mencabut geloknya untuk dipakai bertempur, ternyata sudah terlambat. Karena serangan dasyat dari Tai Hang Ho Xiang yang dibarengi dengan tenaga dalam yang ampuh membuat Ho Tiong Jong terpental sampai dua tumba. Ia merasakan dadanya sesak dan darah hidup hendak keluar dari mulutnya. Ho Tiong Jong sebisa-bisa menelan lagi darah hidup yang hendak keluar dari mulutnya itu, sambil mendengarkan Tai Hang Ho Xiang berkata, HMM Ho Tiong Jong, kini kau tak dapat mengunjuk kesombonganmu lagi pukulan barusan tidak sembarangan orang dapat menangkisnya. Dalam dunia Kang Ho yang dapat menahan seranganku itu boleh dihitung dengan jari. Kepala gundul bentak Ho Tiong Jong, aku Ho Tiong Jong baru terhitung kalah-kalau sudah tidak bernapas lagi siapa takuti dengan pukulanmu, mari maju lagi ia menentang sambil menghunus geloknya. Tampak tubuhnya Tai Hang Ho Xiang lesat tinggi seperti burung Garuda saja dengan jubahnya yang berkibaran ditiup angin, ia turun dan berdiri tegak di depan Ho Tiong Jong yang sudah siap dengan geloknya. Ho Tiong Jong tidak banyak ruwa lagi, lantas saja mulai menyerang dengan hebat, ilmu gelok keramatnya yang terdiri dari 18 jurus telah dimainkan dengan bagus sekali. Iiii, seru Tai Hang Ho Xiang heran. Dari mana Tiong Jong dapat ilmu gelok Siaulimpe ini tanyanya dalam hati. Pikirnya, ilmu gelok keramat dari Siaulimpe dimainkan begini bagus oleh Tiong Jong, sukar didapatkan. Keduanya di antara murid-murid. Siaulimpe dari tingkatan yang sepantaran dengan si pemuda. Meskipun demikian bagus dan hebat tipu-tipu serangan dari ilmu gelok 18 jurus itu, menghadapi Tai Hang Ho Xiang ternyata tidak ada gunanya, sebab Ho Xiang tua sudah mahir dengan ilmu pemunahnya dan setiap kali Hatiung Jong menyerang selalu mendapat sasaran kosong. Diam-diam ia menjadi heran, pikirannya, kepala gundul petua ini sangat hebat ilmu silatnya, tapi Hatiung Jong tidak tahu bahwa lawan di hadapannya itu ada murid Siaulimpe yang pandai dan tinggi ilmu silatnya. Iiii di lain sudut berdiri menjublek, terpesona oleh kepandayan Hatiung Jong, pemuda itu ternyata lebih hebat jauh kepandayannya dibanding dengan waktu tempoh hari telah ketemu dengannya. Apalagi kalau diingat, Hatiung Jong maju dalam pertempuran itu adalah hendak membela pada dirinya, pikirnya ia rela dirinya mendapat luka oleh pukulannya Kong Go An Ho Sio, lantaran membela si pemuda, sebab sekarang ia menyake ikan dengan mati kepala sendiri. Hatiung Jong bertempur mati-matian adalah untuk kepentingan dirinya. Melihat ilmu golok keramatnya tak dapat menyentuh ujung jubahnya saja si kepala gundul yang lihai, Hatiung Jong lantas merubah ilmu silatnya dengan Tok Liyong Chi yang hoat dicampur dengan ilmu silat lainnya, serangan yang dilancarkan olehnya sangat hebat dan indah sekali, jalannya begitu cepat dan sukar diduga lawan diam-diam Tai Hang Hose yang berpikir anak muda ini tidak dinyana Kau sudah mencangkok banyak kepandaian dari berbagai partai, baiknya saja ia yang melayani dan kalau saja orang lain, siang-siang sudah tentu akan menjadi pecundang Hatiung Jong. Bocah bentaknya, kau sudah mencuri banyak ilmu serangan hebat dan berbagai partai, boleh dikatakan kau lihai juga, nah sekarang kau kembalikan itu ilmu golok 18 jurus dari Xiao Lim Pei. Ia berkata sambil merubah gerak serangannya lebih cepat dan lebih berat menindih musuhnya, itukah ilmu Tatmo Sin Kang yang jarang ia gunakan, kalau tidak terpaksa karena menghadapi musuh berat. Dari situ sudah terbukti bahwa Ho Tiong Jong masuk kelas berat, makanya Tai Hang Hose yang sudah mengeluarkan ilmu simpanannya itu. Kini Ho Tiong Jong benar dibikin terkejut, dia tak menduga sama sekali kalau Hose Shiot tua ini ada tinggi kepandainya, diam-diam ia mengeluh dalam hatinya karena pengharapan ada sangat kecil untuk merebut kemenangan. Kalau bisa berakhir seri saja sudah bagus. Tapi bagaimana juga tentu si kepala gundul tidak mengampuni kepadanya karena ia sudah berkata sombong di hadapannya. Li Loset Ieya melihat jagonya keteter, bukan main cemas hatinya. Sayang ia tidak bisa bergerak, coba kalau ia tidak terluka, niscaya ia akan ceburkan diri membatu Ho Tiong Jong melawan Tai Hang Hose yang mati-matian. Ia hanya bisa menjerit-jerit saja memaki kalang kabut kepada Tai Hang Hose yang. Mendengar jeritan-jeritan Ieya, membuat banyak Hose Shio dalam kuil itu sudah pada keluar datang menonton perkelahian yang sangat seru itu. Tekanan Tai Hang Hose yang makin dirasakan berat, Ho Tiong Jong sudah tidak tahan melayaninya, pikirnya untuk mencegah kekalahannya ia harus kembali mainkan ilmu golok keramatnya yang dapat melindungi dirinya dari kekalahan tapi kegesitannya Tai Hang Hose yang ternyata ada lebih hebat dari matanya Ho Tiong Jong. Karena seketika ia menyerang dengan telapakan tangannya laksana kilat dan si pemuda tubuhnya sudah dibikin melayang sampai jauh tiga tumbak baru jatuh ia terhuyung-huyung. Dengan memuntahkan darah segar, matanya berkunang-kunang dan ia tak tahan berdiri lama, lantas rubuh tidak sadarkan dirinya lagi Lilo Set Ieya menjerit. Ho Tiong Jong tampak menggeliat di tanah dengan didampingi oleh goloknya, tangannya mengeluarkan darah, rupanya kena goresan senjata tajam itu. Darah berceceran bekas tadi ia muntahkan dari mulutnya. Mukanya pucat seolah-olah ia sudah jadi mayat saat itu. Lilo Set Ieya dengan paksakan diri perlahan-lahan jalan menghampiri si pemuda, kemudian jatuhkan diri memeluk tubuh si pemuda dan menangis. Tiong Jong, ah, kau, kau selalu menderita saja dalam hidupmu. Karena hendak mencuci maluku makakah sudah berkorban begitu. Oh Tiong, Lilo Set Ieya nangis menggerung-gerung. Sebenarnya ada sangat ganjil kejadian saat itu di mana Ieya keluarkan tangisan menggerung-gerung, karena Ieya yang terkenal dengan julukannya wanita telengas dan kejam, belum pernah mengucurkan air mata, apalagi menangis menggerung-gerung seperti itu. Itulah karena rasa cintanya yang sangat besar terhadap dirinya Ho Tiong Jong yang kini menggeletak dalam keadaan setengah mati. tangannya yang halus merabat-rabat pipinya dan matanya yang tertutup coba dibukanya, sambil dengan suara pelahan ia memanggil Tiong Jong kau jangan tinggalkan aku. Tiong Jo, NG. Keadaan Ieya saat itu mengharukan sekali siapa yang lihat. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras, hayo kalian pergi dari sini itulah kata suaranya Tai Hang Ho Siong yang menyuruh semua muridnya pada pergi meninggalkan tempat. Itu, hanya di situ ketinggalan ia dan muridnya yang tersayang, ialah Kong Go An Ho Sio, bersama Ieya dan Ho Tiong Jong yang dalam pingsan. Lilo Set Ieya yang sedang menangis si Ho Tiong Jong tidak merasa kalau Tai Hang Ho Siong sudah berdiri di dekatnya. Terdengar ia tertawa dingini IHM kau juga ingin merasakan pukulanku seperti yang dirasakan oleh Tiong Jong. Tanda tanya. Lilo Set Ieya susut air matanya, kemudian mengawasi pada Tai Hang Ho Siong dengan sorot matanya yang gusar sekali Hwes Sio tua, kau boleh bangga dengan ilmu pukulanmu yang kejam itu, tapi ada satu hari aku Ieya akan datang kembali ke sini akan membuat perhitungan. Hahaha, tertawa Tai Hang Ho Siong kau mau membuat pembalasan. Lagi 20 tahun kau belajar masih bukan tandinganku kau mengerti. Ieya tak menjawab ia kertak gigi dan gigit bibirnya sampai berdarah saking menahan rasa gusarnya yang meluap-luap, sayang ia dalam terluka di dalam tubuhnya, coba ia dalam keadaan segar, meskipun tahu dirinya tidak bakalan menang, ia pasti akan menerjang si Hwes Sio tua dengan dekat. Sambil membongkekan badannya mengambil golok wasiatnya Ho Tiong Jong, Tai Hang Ho Siong telah berkata, Aaaaaa, ini golok lem Tiancu memang tadinya ada milik keluarga Seng, tapi sekarang akan menjadi miliknya gereja Kongbensia di sini, hahaha. Tak tahu malu mementai ia. Sudah membunuh orangnya, sekarang mau merampas miliknya, apakah itu yang dinamai seorang pemeluk agama Buddha? HMM, Tai Ho Ho Siang mendelik matanya. Kau tangisi juga percuma diatok bakalan mampus, bocah macam begini, kakinya berbareng diangkat hendak menendang tubuhnya si pemuda, tapi mendadak kaki itu cepat ditarik pulang karena pandangan matanya kebentur dengan suatu benda yang keluar dari sakunya Ho Tiong Jong. Dekat tangannya yang berdarah ada nongol dari sakunya Ho Tiong Jong itu gelang batu kemalah hijau yang membuat matanya si kepala gundul menjadi terbelalak heran. Entah apa sebabnya, dengan lantas saja jatuhkan dirinya dan menjemput keluar benda tadi dari sakunya Ho Tiong Jong. Setelah diselidiki dengan seksama bahwa benda itu ada yang tulen, maka seketika itu juga sambil menjunjung gelang batu kemalah dengan kedua tangannya di atas kepalanya ia berlutut sambil mengucapkan rasa menyesal yang sangat besar, katanya. Su Siok Chou, maafkan Te Chu yang berdosa, Te Chu tidak mengenali kalau Tiong Jong ada utusan Su Siok Chou, oh Te Chu telah berbuat dosa besar sekali. Kongko An Ho Siho yang berada tidak jauh diri situ, melihat gurunya dengan tiba-tiba berlutut sambil menjunjung gelang batu kemalah, ia lantas mengerti dan ia juga turut berlutut sambil kemak kemik berdoa supaya perbuatan suhunya pun diampuni oleh Su Siok Chou-nya paman dari guru Seng Su Hu. Kongko An berlutut dengan susah payah, peluh mengucur deras, karena ia menahan rasa sakitnya ia dikena ditendang oleh Ho Tiung Jong. Lama keduanya Su Hu dan murid pada berlutut menghormat benda kepercayaan partai itu, hingga ia yang tidak lau sebab-sebabnya menjadi keheran-heranan. Ia tidak berkata apa-apa karena perhatiannya terus ditujukan kepada Ho Tiung Jong yang keadaannya sangat berat. Entah, pemuda itu dapat ketolongan atau tidak. Jiwanya. Tapi dilihat keadaan lukanya demikian rupa, rupanya pengharapan ada kecil sekali. Hatinya si Nona sangat gelisah, perasaan duka, menyesal dan marah mengaduk jadi satu dalam otaknya, hingga ia juga hampir pingsan tak dapat menahan perasaan demikian itu. Tak lama Tai Hang Hose yang diikuti oleh muridnya telah bangkit berdiri dan berkata pada Ie-ya, Nona Ie, kau ada sahabat dari utusan Susio Kou kami kini kau juga terluka, betul-betul membuat hatiku sangat menyesal. Tapi Nona Ie, harap kau jangan khawatir jiwanya Tiung Jong sebab dia tidak apa-apa. Dengan tidak menanti Ie-ya menjawab lagi, Tai Hang Hose yang sambil membawa gelang batu kemalah hijau tadi telah berlalu dan masuk ke dalam ruangan kelenteng. Setelah ia berlalu, Ie-ya lalu memeriksa jalan darahnya Ho Tiong Jong, ia girang, karena jalan darahnya si pemuda ada normal, ia rupanya hanya pingsan saja, sekarang dapat ia pikirkan kejadian barusan di mana Tai Hose yang dengan muridnya telah beri utut menghormat kepada benda yang keluar dari saku bajunya Ho Tiong Jong. Perkataan si Hwesio tua tadi ketika meninggalkan ia apakah bermaksud hendak memberi pertolongan kepada Tiong Jong atau bagaimana, ia tidak tahu, ia terus menanti di situ sambil saban-saban mengusap-usap pipinya si pemuda yang telah memikat hatinya itu. Dia cakap dan gagah, sungguh jarang didapatkan lelaki seperti dia, demikian Ie-ya berkata dalam hatinya sendiri. Ia memeluk pemuda tampan yang sedang pingsan itu pelahan-lahan menempelkan mulutnya itu yang kecil mungil di atas pipi yang cakap itu, lalu rapatkan pipinya pada pipi si pemuda dan air matanya kelihatan bercucuran mengalir pada pipinya yang halus menyeberang ke pipinya pemuda pujaannya itu. Oh, semua kecintaan yang tulus murni dari seorang wanita yang kejam telengas dinyatakan oleh air matanya dan oleh kelakuannya yang sangat menyayang dan memuja, entahlah bagaimana hatinya Tiong Long akan berdebaran atau seperti hendak lompat dari tempatnya, apabila ia hadapkan dalam keadaan sadar itu cuman halus dari mulut yang kecil mungil dan pipi cantik yang halus ditempelkan kepada pipinya. Sebentar lagi Ia terkaget dan lepaskan pelukannya pada tubuh si pemuda ketika mendengar tindakan orang mendatangi. Kiranya yang datang itu ada empat orang Hwes Hyo muda dengan membawa usungan untuk membawa Ho Tiong Jong, sampai di depannya Ia, salah satu antaranya empat Hwes Hyo itu berkata, Nona, atas perintah Suhu, kami berempat hendak membawa Hwes Hyo ke dalam untuk diberi pertolongan lukanya yang parah itu. Terima kasih kata Nona Ia dengan penuh rasa syukur, silahkan Suhu sekalian membawanya dia ke tempatnya Taisu. Empat Hwes Hyo muda itu dengan sebat sudah angkat tubuhnya Ho Tiong Jong dibaringkan di atas susungan, kemudian digotong oleh mereka berempat ke dalam kelenteng dengan diikuti oleh Ia sambil mengucurkan air mata. Entahlah, air matu yang mengalir saat itu dari kedua telakupan matanya yang indah itu, apa air matu kedutaan atau air mati kegirangan? Ho Tiong Jong dibawa ke dalam satu ruangan yang cukup besar, keadaannya sangat bersih, di mana hanya terdapat satu tempat pembaringan dari batu pas untuk seorang. Di atas pembaringan ini tubuhnya Ho Tiong Jong direbahkan. Lain dari itu ada satu meja dekat pembaringan ini, di atasnya ada satu koper entah isinya apa. Beberapa kursi ditaruh berjauhan dengan pembaringan dan meja tadi. Ia duduk pada salah satu kursi tadi senang Hwes Hyo muda menanti di sekitarnya Iho Tiong Jong berbaring. Kiranya itu ada pembaringan untuk orang di operasi, sedang koper di atas meja itu berisi perkakas untuk melakukan pembedahan itu. Tak lama muncul Tai Hang Ho Siang diantar oleh Kong Goan, hanya satu Hwes Hyo yang menggotong Tiong Jong tadi dikasih tinggal terus dalam kamar itu, yang lainnya disuruh keluar. Kemudian Tai Hang Ho Siang membuka jubahnya, tangannya menggunakan sarung tangan titik menyuruh Kong Goan untuk membuka pakaiannya Ho Tiong Jong untuk diperiksa di bagian tempat lukanya. Jago muda itu ternyata mendapat luka di bagian dadanya. Kedapatan ada tanda biru yang selang berubah menghitam. Nona Ie, kau tidak boleh datang dekat kata Tai Hang Ho Siang pelahan ketika melihat si Nona bangkit dari duduknya dan menghampiri. Kiranya si Nona merasa kaget ketika pakaiannya si pemuda dibukai, curiga si pemuda akan diania oleh dua Hwes Hyo itu. Tapi Ieha tidak mau berlalu, maafkan Tai Su, bagaimana juga aku tak dapat berjauhan dengannya, dia ada sahabatku yang paling baik, demikian Ieha berkata dengan suara yang seperti mau menangis. Tai Hang Ho Siang terharu mendengarnya, ia merasa kasihan pada si Nona yang juga perlu harus ditolong lukanya. Maka ia biarkan saja si Nona mengikuti jalannya, ia membedah lukanya Ho Tiong Jong, meski Ieha tidak pernah berkedip bila membunuh orang, kini ia melihat pemuda pujiannya dibedah, tak tahan merasa ngeri dan menutupi mukanya dengan tangannya, sambil terisak-isak menangis pelahan. Ternyata Tai Hang Ho Siang rupanya sudah biasa membedah kera demikian, ia sangat sebat, sebab sebentar saja Ho Tiong Jong sudah dibalut lukanya setelah pada bagian yang dibedah diberi obat yang manjur. Setelah beres, memberi pertolongan pada Tiong Jong, lantas ia suruh muridnya yang ada di situ mengambil kursi. Kapan tempat duduk itu sudah berada di dekatnya lantas berkata pada Ieha, Nona Ieha, kau juga harus ku tolong. Kau duduklah dan buka bajumu, Ieha tampak bingung. Matanya mengawasi pada Tai Hang Ho Siang kemudian pada Kong Go An dan Sutainya, Tai Hang Ho Siang lantas saja mengerti, sambil ketawa ia berkata, Kong Go An dan Seng Hei keluar dulu sebentar. Dua orang itu tidak disuruh sampai dua kali, karena mereka juga lantas mengerti sendiri. Mereka lalu keluar dan merapatkan pintunya lagi. Kini Tai Hang Ho Siang tinggal berduan saja dengan Ieha, dikecualikan Ho Tiong Jong yang masih rebah pingsan. Tai Su, kau benar pintar, Sinona ketawa manis sambil menekap mulutnya yang mungil. Kemudian tanpa disuruh lantas menghampiri kursi dan duduk di situ. Tai Hang Ho Siang hanya ketawa saja, kiranya Ieha merasa malu barusan, kalau ia harus membuka baiknya disaksikan oleh dua hos hio muda tadi. Kini ia hanya berhadapan dengan Tai Hang Ho Siang yang sudah lanjut. Usianya dan boleh dijadikan engkongnya, ia tidak malu-malu lagi. Nona Ieha, bukalah bajumu menyuruh Tai Hang Ho Siang, ketika si Nona masih dalam saja duduk di kursinya. Tai Su, maafkan aku, rupanya aku harus membuat Tai Su berabih juga untuk menolong lukaku, karena aku sendiri tak dapat membukanya sendiri, karena tanganku dirasakan lindu dan sakit. Oh, begitu. Berbareng si Hwesio tua mendekati si Nona dan membuka sebagian bajunya di bagian bahunya yang terluka. Bau yang putih mulus dan lengan yang halus lunak lantas tertampak di depan matanya Tai Hang Ho Siang. Ia kesima menyaksikan apa yang dilihatnya. Matanya ketika kebentrok dengan sepasang matanya si Nona yang halus merayu dan senyumannya yang membuat ia melamun, tiba-tiba dirasakan hatinya tergoncang. No, no, Ieha, kau. Aku kenapa, Tai Su. Lilo Satiea sebagai iblis wanita yang banyak pengalaman dalam kalangan Kang Ho sudah lantas dapat menangkap perkataan yang diucapkan dengan gagah gugu itu. Si kepala gundul kesima oleh kehalusan kulitnya, terpesona oleh kecantikan dan sorot matanya yang merayu. Tapi ia tidak gedar menghadapi perubahan itu. No, ne, le, kau, kau cantik sekali, wanita yang paling cantik dalam dunia, kau. Tanda petik. Aku sudah bosen mendengar kata-kata semacam itu, tapi Nona, memang benar kau cantik. Pengorbanan tenaga dalam. Ieha kerengkan matanya yang galak sambil bersenyum simpul. Hwasio tua itu berontak hatinya tiba-tiba timbul nafsu jahatnya mengawasi pada si Nona dengan matu beringas. Aku cantik, habis kenapa tanya Ieha tertawa. Oh, Nona Ie kau, kau. Ia sudah tak dapat mengendalikan napsunya, seketika itu ia menubruk si Nona dan memeluknya mulutnya menciumi bahu dan lengan Nona Ieha dengan bernapsu. Bahu dengan lengan yang halus laksana kapas itu jadi sasaran mesra dari hidung dan mulutnya Taihang Hoshiang. Herannya Ieha tinggal membiarkan saja si Hwaslo tua mengumbar napsunya menciumi bahu dan lengannya tapi ketika Taihang Hoshiang tangannya mulai menggerai yang hendak membuka kancing bajunya ia mencegah dan berkata dengan suara dingin. Taihisu kau sadari ya? Tidak Nona Ieha, kata si Hwasio tua dengan suara parau, karena tak dapat menahan getaran napsu birahinya. Taihang Taihisu, terdengar pula suara si Nona berkata dengan suara halus tapi dingin kau menyebutlah Omitohut. Perkataan Omitohut, yang diucapkan si Nona seolah-olah kalah jengking yang menggigit tangannya si Hwasio tua sebab dengan gemetar seketika itu ia melepaskan pelukannya dan mundur dua tindak, matanya mengawasi pada si Nona seperti yang ketakutan. Taihisu, melanjutkan si Nona. 20 tahun sudah kau cuci tangan dan hendak kembali menjadi orang baik-baik Apakah tidak sayang ketekunan itu menjadi punah karena bertindak? Apakah tidak akan menyesal seumur hidupnya? Hanya kesalahan sendiri tak dapat menindas napsu jahat, membuat kesujudanmu memuji Seng Buddha 20 tahun lamanya menjadi hilang seperti tersapu air banjir. Taihang Hwas yang menggigil tubuhnya. Satu demi satu perkataan Ieha seperti juga pisau yang menyayat hatinya, sangat perih, otaknya diliputi oleh kemenyesalan besar sorot matanya menjadi layu dan malah tak berani memandang Ieha yang saat itu masih tetap duduk dengan tenang dan bahu serta lengannya yang halus putih masih seperti tadi keadaannya telanjang yang dapat napsu birahinya si Hwasio tua melonjak. Keadaan Taihang Hwas yang saat itu seperti anak kecil yang sedang mendengari omelannya Seng Ibu ia berdiri dengan kepala ditundukan, tidak berani mengawasi pada si Nona. Kecantikan Ieha bulu matu dan lengannya menggoncangkan napsunya kini lenyap seperti tersapu angin tak meninggalkan bekas. Apa yang ada dalam hatinya sekarang kemenyesalan besar, perasaan putus harapan akan menjali seorang suci. Pikirannya betul-betul saat itu sangat kalut. Tiba-tiba berkelebat di lotaknya suatu keanehan, ia lalu menanya. Tapi Nona Ieha, eh, kenapa kau barusan diam saja ketika aku memelukmu? Kenapa aku sudah dapat menebak akan jalan pikiranmu eh, apa artinya itu? Kalau kau berotak dan menolak keras, kebuasanmu yang dulu akan merajalela dalam hatimu yang sudah mulai balik dalam kebenaran, Taihang Hwas yang bungkam. Nafsu buasmu harus diberi jalan supaya pikiranmu menjadi tenang dan nasihatku bisa masuk dalam pikiranmu, kata pula Ieha, dengan tenang. Kembali Taihang Hwas yang membisu Nona Ieha, ia berkata kemudian, bahumu dan lenganmu yang halus mulus tadi menjadi sasaran nafsu iblisku, apakah kau tidak merasa jijik? Ieha bersenyum manis. Apa boleh buat, aku harus berkorban guna menolong orang jangan terjerumus ke dalam dosa lagi. Tanda petik. Apa artinya perkataanmu, Nona Ieha? Kalau nafsu buasmu tidak meredah karena pengorbananku itu dan kau berbuat yang melanggar batas, tidakkah sia-sia untuk waktu selama 20 tahun kau sudah bertobat? Nona Ieha, oh, kau bukan saja rupamu yang cantik seperti bidadari tapi juga hatimu cantik dan suci. Taihang Hwas yang mengawasi si gadis dengan meti walas asih dan penuh dengan perasaan terima kasih, si Nona mengerti apa yang dipikirkan oleh Taihang Hwas yang, maka ia membiarkan wajahnya diawasi dengan tajam oleh jago siaulim sia itu. Keadaan hening beberapa lamanya. Taiisu bagaimana dengan maksudmu untuk mengobati lukaku? Tiba-tiba si Nona memecah kesunyian, sambil ketawa manis. Oh betul, betul, kenapa aku jadi lupa? Kata Taihang Hwas yang dengan gugup, ia cepat-cepat memeriksa lukanya si Nona yang sudah siap sejak tadi bahunya yang sudah mulai menghitam itu untuk diobati. Ieha ternyata tulang bahunya telah patah dan perlu disambung. Taihang Hwas yang menggunakan keahliannya untuk menyambung tulang itu. Tapi biar bagaimana Ieha merasakan sangat sakit. Peluh membasai sekujur badannya bahna menahan rasa sakit, akan tetapi ia tidak mengeluh oleh karenanya. Ternyata wanita jagoan itu tahan sakit, sampai kemudian si Hwasiyotua sudah selesai mengerjakan pertolongannya. Nona Ieha, kata Taihang Hwas yang, tulang bahumu yang patah sudah tersambung kembali, dengan pertolongan obatku yang aku bubui pada lukamu, dalam tempo tiga hari kau akan sembuh kembali sebagaimana semula lagi. Tapi, Tai Su, terpaksa aku membuat kau berabeh lagi, urusan apa Nona Ieha? Ieha tidak menjawab, hanya matanya melirik pada bahunya yang masih telanjang. Kelakuan mana dapat dimengerti oleh Taihang Hwas yang, Maaf, Nona Ieha, mari aku tolong pakaikan bajumu lagi, katanya, berbareng apa yang ia katakan, dan sebentar lagi tampak Ieha sudah memakai bajunya lagi dan berbangkit dari duduknya. Ia merasakan rasa sakit luka di bahunya, meskipun barusan ia rasakan setengah mati sakitnya ketika disambungkan tulangnya dan dilobati, tapi kini pelahan-lahan sudah hilang dan rasa semutan juga sudah meredah. Terima kasih Tai Su atas pertolonganmu, kata si gadis sambil menjura. Tak usah mengucapkan demikian, jawab Taihang Hwas yang, hanya aku ada satu permintaan, entah apakah Nona Ieha suka meluluskannya. Permintaan apa itu Tai Su? Kalau sekiranya yang pantas kenapa aku tidak mau meluluskannya? Itulah permintaanku barusan terhadapmu Nona Ieha. Aku mintakah suka tutup rahasia? Oh, hal itu jangan khawatir, memotong Ieha. Percayalah pada ketulusan hatiku, sebab sejak melihat Tai Su insyaf dan merasa menyesal atas kelakuanmu tadi, aku sudah lantas anggap kejadian itu seperti tak pernah terjadi. Harap Tai Su juga pikir begitu, karena itu hatiku akan menjadi tentram dan dengan penuh kesuju dan Tai Su dapat melanjutkan niatmu yang suci. Nona Ieha, kini si Hwas Hio yang memotong apakah kau benar berpikiran demikian? Oh benar-benar kau seorang wanita berhati mulia, tidak serupa dengan julukanmu yang diberikan oleh dunia kangong kepadamu, Ieha hanya bersenyum manis sambil langgukan kepala. Hatinya Taihang Hwas yang kini menjadi lega dan kembali tenang seperti semula. Apa yang terjadi barusan ia melupakan semua, seperti apa yang dipikirkan juga Ieha. Maka ia lantas membuka pintu kamar dan menyelahkan Kong Goan masuk bersama Seng He. Tulang pahanya Kong Goan juga patah karena tendangannya Ho Tiong Jong, maka oleh gurunya ia juga delobati seperti ia tadi, setelah selesai lalu semua perabotan yang dipakai disuruh dibenahi oleh Seng Tai. Taihang Hwas yang sambil memakai pula jubahnya telah berkata pada Ieha. Nona Ieha, kau juga Tiong Jong sebentar, aku akan menemukan murid-muridku dan tidak lama aku akan kembali. Baiklah, sahut Ieha, sambil mengawasi si Hwasio tua berjalan keluar diikuti oleh Kong Goan dan Seng He. Ieha menghampiri tempat pemuda Ho Tiong Jong berbaring. Ternyata wajahnya si pemuda tidak pucat lagi seperti semula ia melihatnya ini rupanya karena lukanya sudah diobati dan sudah diberi pil mujarab oleh Taihang Hwas yang hatinya Nona Ieha sangat girang. Pikirnya, ia tidak rugi bahu dan lengannya yang halus lunak menjadi sasaran nafsu buasnya Taihang Hwas yang, karena Ho Tiong Jong yang sudah tertolong, dirinya juga sudah disembuhkan dan yang paling penting si Hwasio tua sudah insyaf akan kekeliruannya dan tidak terjerumus ke dalam dosa. Mari kita lihat apa yang Taihang Hwas yang berbuat di luar kamar. Ia pergi ke sebuah ruangan besar, di mana sudah berkumpul banyak Hwasio-Hwasio muda yang menjadi anak muridnya. Di depan mereka Taihang Hwas yang angkat bicara, mengingatkan pada tempo 20 tahun berselang di tempat ini keadaannya masih hutan melukar. Setelan di situ dibangun kuil Kong Beng Sle, periahan lahan diperbaiki keadaan di sekitarnya, sehingga sekarang keadaannya sudah menjadi indah. Semuanya itu berkat kerja sama mereka yang sungguh-sungguh. Sampai waktu itu, mereka sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri, tak tergantung pada dan dermaan orang dermawan sawah ladang untuk mereka bercocok tanam dan kelebihannya dijual, sudah cukup untuk mengongkosi penghidupan mereka. Dengan suara penuh kemenyesalan ia berkata dengan tandas. Kita ini ada orang Siaw Lim Pei, sudah 20 tahun lebih aku dengan tekun memegang pantangan membunuh, apa mau malam ini aku sudah salah bertindak. Timbul nafsu membunuhku sehingga hampir-hampir saja aku membunuh utusan dari suco aku. Besar dosaku ini, maka mulai saat ini aku akan pergi meninggalkan kalian mengasingkan diri untuk menebus dosa. Keadaan yang sunyi senyap telah berubah ramai kembali, bisik-bisik satu dengan lain mereka rupanya merasa heran dan tidak puas akan ditinggalkan oleh sang guru yang demikian baik hati dan menyayang pada mereka. Tai Hang Ho Siang lantas sulap-ulapkan tangannya dan minta supaya mereka tenang lagi mendengarkan bicaranya. Ia menceritakan bahwa Beng Tai Tai Su dari gereja Siaw Fim Sia adalah ia punya su siok, yang sangat sayang sekali pada dirinya. Ketika suhunya mau meninggal dunia telah memberi pesanan pada Beng Tai Tai Su, supaya ia digembleng. Dengan ilmu-ilmu silat yang tinggi keluaran Siaw Lim Pai, Beng Tai Tai Su telah memenuhkan pesanannya sehingga ia menjadi salah satu orang terpandai dan partai Siaw Lim. Cuma sayang sekali, setelah keluar dari perguruan, perjalanan hidupnya telah menyeleweng sebaliknya dari membuat harum nama partainya. Belakangan ia sadar akan perbuatannya yang tidak benar, akan tetapi ia merasa malu untuk minta ampun ke gereja Siaw Lim Sle, maka di tempat itu saja ia mendirikan kelenteng dan setiap malam bersujud kepada Seng Buddha untuk menebus dosanya. Sebagai penutup bicaranya ia menandaskan tentu kalian tahu kelenteng ini telah berubah indah dan maju dari sebab jasanya Kong Goan yang rajin. Maka niatku akan mengangkat dia menjadi penggantiku setelah aku berlalu dari sini. Harap kalian mupakat, jikalau ada yang keberatan boleh majukan usul padaku untuk dipertimbangkan lagi. Keadaan menjadi sunyi senyap. Tidak ada satu Hwes Hyo yang mengeluarkan sepatah katapun, mereka semua berlutut ketika Tai Hang Ho Siang meninggalkan ruangan itu dan menuju ke kamar Ho Tiong Jong berada. Ieya menyambut padanya dengan berseri-seri. Rupanya Lilo Set Ieya juga dapat mencuri dengar akan putusannya Tai Hang Ho Siang yang hendak meninggalkan kuil itu. Ia memang ada seorang wanita yang matang dalam pengalaman soal sedikit saja ia ingin dapat tahu. Maka waktu Tai Hang Ho Siang keluar dengan dua muridnya ia juga ingin tahu apa maksudnya. Ketika pertemuan di akhiri, maka ia cepat-cepat sudah berlalu lebih dahulu dan menyelingap masuk lagi ke dalam kamar Ho Tiong Jong. Tai Su, habis bagaimana dengan Tiong Jong tanya si Nona? Tai Hang Ho Siang tertawa, Nona Ieya, kau kelihatannya sangat gelalisah kalau bicara tentang Tiong Jong, kenapa? Lilo Set Ieya melengak ditanya demikian ia tidak pernah menduga bahwa akan mendapat pertanyaan seperti itu. Sebentar saja selebar wajahnya menjadi kemerah-merahan ia merasa jengah, akan tetapi ia bukan wanita pemaluan yang tidak dapat menjawab pertanyaan demikian, sebab ia lantas tenangkan kembali hatinya yang bergoncang dan menjawab. Tai Su, kau jangan keliru menebak. Tiong Jong ada penolong jiwaku, maka aku merasa hutang budi kepadanya. Kalau dia sampai kenapa-napa, bagaimana aku bisa tinggal berpeluk tangan saja? Nona Ieya, kau pintar menjawab. Habis harus bagaimana aku menjawabnya? Tai Hang Ho Siang mengawasi si Nona sebaliknya Ieya juga pentang matanya balas mengawasi, hingga dua pasang metu kebentrok dan dua-duanya pada bersenyum. Itulah artinya. TST. Nona Ieya, berkata lagi Tai Hang Ho Siang dengan Roman sungguh-sungguh, Aku berniat bukan saja menolong menyembuhkan Tiong Jong dari lukanya, tapi juga aku akan membuat tenaga dalamnya lebih sempurna lagi. Aku mengucapkan terima kasih atas namanya Tiong Jong, kata si Nona. Untuk mana aku memerlukan tempo tiga hari tiga malam berduaan dalam kamar dengan Tiong Jong. Dalam keadaan seperti itu tak boleh terganggu, karena kalau terganggu akan sia-sialah maksudku dan Tiong Jong jengah keadaannya bisa jadi tidak beres. Di sini ada Kong Go An yang sedang mengikuti aku sudah lama dan ada lima saudaranya lagi, akan tetapi kalau mereka ketemu dengan pendekar rulung rasanya tak dapat mengatasinya. Tai Hang Ho Siang berkata sampai di sini telah menghela nafas. Tai Su, bolehkah aku membantu? Tanya Ieya. Terang kau harus membantu, cuma saja kau sendiri belum sembuh lukanya, seperti juga dengan Kong Go An, bagaimana nanti kalau ada gangguan dari luar sementara aku sedang berada dalam kamar dengan Tiong Jong? Ieya terdiam ia mengerti, memang kekhawatiran si Hwesio tua beralasan. Aku akan membuka pembuluh darah Tiong Jong melancarkan peredaran darah di seluruh tubuhnya dan memasukkan aku punya tenaga dalam, selanjutnya Tiong Jong akan menjadi kebal dan tidak takut jalan darahnya kena totokan lawan, ini aku memeriwakan tiga hari tiga malam bersama-sama dengan dia dalam kamar. Tai Su, menyelaksi nona, kau bermaksud hendak memindahkan tenaga dalammu ke dalam tubuhnya Tiong Jong. Tanda tanya. Tai Hang Tai Su bersenyum dan anggukan kepalanya. Tai Su, kata pula Ieya dengan matu dibuka lebar. Itulah ada pengorbanan tenaga dalam, setelah kau habiskan tenaga dalammu untuk kebaikannya Tiong Jong, kau sendiri akan menjadi sangat lelah dan tidak bertenaga. Ah, Tai Su, kupikir sebaiknya kau jangan lakukan pengorbanan sedemikian itu. Kenapa tidak? Nona Ieya jawab Tai Hang Ho Siang dengan suara mantap. Lilosat Ieya bungkam. Nona Ieya, kata pula Tai Hang Ho Siang, Tiong Jong ada utusan dari Su Siok Chou, aku berdosa telah melukai utusan yang mulia maka aku sudah mengambil keputusan untuk memberikan tenaga dalamku yang telah aku latih banyak tahun, supaya Tiong Jong merupakan bintang yang cemer yang dalam dunia persilatan. Kalau begitu, biar ya aku dengan konggoan suhu menjaga bersama-sama pada kamar kedua, kamar ke satu boleh dijaga oleh lima suhu lainnya. Bagus itulah yang saya harapkan kata Tai Hang Ho Siang. Kemudian ia panggil berkumpul konggoan dan lima sutenya, untuk mendengar pesannya, mereka telah ditetapkan melakukan penjagaan seperti yang dikatakan Nona Ieya tadi, diberikan kebebasan untuk membunuh sesuatu orang yang hendak mengacau ke dalam kamar di mana ia dengan Tiong Jong berada. Setelah beres mengatur orang-orangnya Tai Hang Ho Siang menutup diri dalam kamar operasi bersama-sama Tiong Jong kamar mana memang ada tempat berseme di orang kuil dari Siaulimbe itu. Kamar ini berdinding batu yang kuat, pintunya meski dari kayu, tapi lebar dan kuat sekali, hingga apa yang terjadi di luar tak dapat kedengaran ke dalam. Untuk sampai ke kamar ini, orang harus melewati dahulu dua kamar lainnya, yang dijaga oleh lima huas hiu muda, kamar kedua oleh Ieya dan konggoan dua orang yang tersebut belakangan telah mengambil keputusan akan membela mati-matian tempat jagaannya itu. Telah dimupakati oleh keduanya, Ieya akan melawan musuh dari jarak jauh dengan menggunakan senjata ikat pinggangnya, sedang konggoan dapat menempur musuh dengan jarak dekat, sebab ilmunya menggunakan telapakan tangan ada hebat sekali. Kalau pada beberapa saat berselang mereka menjadi musuh, kini telah menjadi sahabat yang akrab sekali, bersatu hati untuk melindungi Tai Hang Ho Siang dan Ho Tiong Jong dalam kamar ketiga. Di luar tiga kamar itu masih ada penjagaan terdiri dari beberapa huas hiu yang ilmu silatnya lumayan juga ialah mereka ditugaskan untuk menyambut tetamu. Kalau ketemu orang jahat jika tidak sangat perlu, dilarang turun tangan karena ilmu kepandainya belum sempurna. Pada saat Tai Hang Ho Siang menutup diri, jam mengunjukkan sudah jam 6 pagi tadi, tiga hari kemudian pada jam demikian Tai Hang Ho Siang sudah selesai menyempurnakan tenaga dalamnya Ho Tiong Jong. Demikianlah, penjagaan yang diatur dengan sangat kuatnya itu, melewatkan dengan saat-saat dengan sangat tegang, dua hari telah dilewatkan sampai jam 12 tengah malam telah berjalan dengan tidak ada apa-apa. Mereka merasa lega hatinya. Hanya tinggal melewatkan malam besok, pada jam 6 pagi, tugas merada sudah beres dan Ho Tiong Jong sudah sempurna digembleng tenaga dalam oleh Tai Hang Ho Siang. Apa mau, pada besok malamnya kira 2 jam 10 kelenteng itu mendapat kunjungan tetamu yang tidak diingini yang hendak mencari Ho Tiong Jong. Tamu itu sangat galak. Ketika dirintangi jalan masuknya, beberapa huas hiu yang menghadang di depannya dengan mudah saja direbuhkan oleh karenanya dalam kelenteng sebentar saja sudah menjadi gempar. Ieya curiga hatinya, bahwa tamu yang datang itu tentu ia ada dikirim oleh perserikatan benteng perkampungan, untuk mencari Ho Tiong Jong. Teriakan-teriakan dari beberapa huas hiu memperingati kawannya supaya berjaga-jaga, kiranya tamu yang masuk itu telah menggunakan senjata gelap untuk mencelakakan orang. Yang menjadi sasaran senjata gelapnya itu ada orang punya paha, hingga seng korban harus bergulingan menahan kesakitan. Tamu itu sudah maju sampai ke penjagaan ke satu, di mana dua di antara lima huas hiu yang menjaga di situ sudah kena dilukai seng tamu yang tidak diundang. Mereka menghadang dengan gagahnya, tiba-tiba tamu tidak diundang itu telah perdengarkan ketawanya yang dingin. Kalian jangan coba menghadang, karena kalian bukan tandinganku, aku tidak mau membuat celaka orang yang tidak tersangkut, aku datang hanya untuk mencari Ho Tiong Jong. Lekas kasih tahu di mana orang hiu itu salah satu tiga huas hiu itu bernama seng ceng telah menjawab. Kedatanganmu sungguh tidak beraturan, telah membuat orang bergelimpangan karena senjata rahasiamu.hmm. Mencari orang kenapa begitu caranya? Aku tidak peduli, siapa saja yang menghalangi akan maksudku mesti tahu sendiri akibatnya, jangan banyak ruwal, lekas kasih keluar Ho Tiong Jong. Seng ceng dengan dua saudaranya tidak banyak ruwal lagi, ketiganya lantas menyerang berbareng, mereka menggunakan golok, pedang dan pentungan, tapi ternyata tamu itu betul-betul lihai, sebab setiap kali menggunakan telapakan tangannya, senjata kawanan Ho Shio itu satu demi satu dapat dipukul jatuh. Ia tidak bersenjata, hanya menggunakan angin pukulan saja yang dahsyat, cukup membuat senjata lawan terpental dari cekatannya. Ketika melihat tiga huas shio pada jatuh senjatanya, tamu itu tertawa bergelak-gelak. Hektometer, kalian kenali aku ini Huchong dari Perserikatan Benteng Perkampungan, lekas keluarkan Ho Tiong Jong, barulah aku dapat mengampuni kalian. Tanda petik, suara tertawa dan bicaranya Huchong, sampai didengar oleh Ia dan Kong Goan Hueslo, duanya sangat kaget. Ia-nya paling sungkan ketemu Huchong justeru yang datang ia sendiri. Hong Goan pikir lima saudaranya yang menjaga. Kamar pertama bukan rendah-rendah kepandainya, akan tetapi mereka kena dijatuhkan demikian mudahnya, tentu kepandainya sang tetamu ini ada tinggi dan ia sendiri mungkin tak dapat mengatasinya. Mereka jadi kebingungan, sebab Ho Tiong Jong masih memeriwakan waktu delapan jam lagi baru dapat keluar dari kamarnya, kini gangguan ada dari Perserikatan Benteng Perkampungan yang terkenal banyak orang kuatnya. Tentu Sengeng bukan hanya mengirim Huchong seorang, tapi disusul oleh beberapa orang kuat lainnya yang sukar diusir pergi dari rumah berhala itu. Mereka agaknya putus asa mengingat akan keadaan itu Ho Tiong Jong yang masih dalam gemblengan Taihang Ho Siang, sedang si Huchong Tua sendiri tentunya sudah buang tenaganya dan tak dapat membantu mereka bertempur dengan gerombolan orang jahat itu. Huchong yang melihat tiga huas siu dihadapannya tidak mau memberi jalan dan kelihatannya hendak berlaku nekat membela penjagaannya, ia telah membentak keras dengan maksud supaya bentakannya itu kedengaran oleh Ho Tiong Jong. Kalian lekas minggir, aku akan bikin hancur itu kamar pasti di dalamnya ada bersembunyi si maling cilik. Kau tak perlu nebak-nebak dalam kamar itu siapa di dalamnya, kau lewati dahulu kami, barulah ada bicara lagi, kata Seng Hei tenang bicaranya meskipun barusan dengan angin pukulannya Huchong, senjatanya sudah dibikin terpental, ia tampak berani sekali. Huchong menjadi tidak sabaran. Baik, katanya, lihat aku menerjang kau. Berbareng ia menerjang dengan ganas. Si muka jelek Huchong telah menggunakan pukulan dengan ilmu telapakan tangan dewa, untuk membukakan tiga huas siu itu. Hebat ia. Mainkan ilmunya yang sangat diandalkan itu sebab buktinya tiga huas siu itu kewalahan melayaninya. Satu kali Seng Hei lengah, Huchong sudah menerobos dari arah sini dan menerjang ke kamar jagaannya Ieya dan Konggoan Huchong. Selaka, kata Ieya dalam hati. Ini biang keladi sudah menerobos masuk, Ieya cepat-cepat menyelingap ke belakang kerai. Huchong tampak bengis wajahnya, betul-betul menakuti, ia mengawasi pada Konggoan Huchong yang berdiri tidak bergerak di depan pintu kamar yang ada Ho Tiong Jong dan gurunya. Kedua tangan dipalangkan di depan dadanya, seakan-akan yang sudah bewi pun untuk menjaga serangan musuh. Kuchong tertawa bergelak-gelak. Tapi ia tak berani sembarangan menerjang kepada Konggoan, karena ia menduga Konggoan ini ilmu silatnya tinggi. Meskipun demikian ia sudah terlanjur masuk ke situ, bagaimana juga ia harus menerjang masuk ke kamar ketiga itu, yang di dalamnya pasti ada Ho Tiong Jong. Demikian sewaktu ia mau bergerak mendadak ia diserang dengan golok oleh Huchong Seng Hei dan Seng Kok. Hatinya sangat mendongkol, kembali ia menggunakan ilmunya telapak tangan dewa untuk membubarkan mereka. Betul-betul hebat ilmunya itu, sebab hanya beberapa gebrakan saja, senjata dari kedua Huchong Seng Hei itu sudah pada terbang dan nancap di penglari rumah. Seng Kok dan Seng Hei mundur dan menyendur pada dinding dengan metu dibuka lebar lantaran merasa kagum akan ketangkasan Seng lawan. Tiga Hueshio lawannya, dengan menggunakan tangan kosong coba datang mengeroyok Pak Ia Huchong, ternyata mereka juga bukan tandingannya si pocu muda Huchong. Hanya dalam beberapa jurus saja mereka juga sudah dapat ditolak mundur. Kongko An Hueshio yuk menyaksikan kekalahan dari saudaranya di Amdia merasa sangat sedih menjadi serba salah, kalau ia meninggalkan jagaannya dan menandingi ilmu lihai itu, dikuatir pintu yang dijaga jaganya sangat kuat itu akan bobol oleh serbuan kawannya si tamu lihai. Kalau ia tidak turun tangan, bagaimana nasibnya lima saudaranya ini, entahlah. Mereka kelihatannya bukan tandingan si tamu lihai, sebab dengan hanya bertangan kosong saja, pukulannya sudah dapat menerbangkan dua senjata golok lawan sehingga nancap pada tiang penglari. Ia jadi mengucurkan air mata. Tiba-tiba hatinya dibikin pedih lagi mendengar jeritannya sengsin, salah satu saudaranya oleh Huchong, ia kena ditendang dan terpental jauh, hingga tulang pahanya patah. Hahaha, terdengar Huchong ketawa girang, kalian mau coba menahan padaku, nah rasakan akibatnya. Hahaha. Tertawanya paling belakang belum lampias, sudah berhenti sendirinya, karena ia harus menghindarkan serangan pedang yang dilancarkan dengan tiba-tiba siapakah orang yang menyerang dengan pedang itu. Kiranya ia bukan Huchong dari gereja di situ, hanya ada seorang berbadan kecil langsing, wajahnya tertutup dengan kedok kain kuning. Matanya bersorot tajam, gerakannya gesit dan serangannya laksana kilat, hingga Huchong menjadi gugup ketika ia menghindarkan serangan orang asing itu. Ia tidak mengenali siapa ini lawan berkedok kain kuning. Saat itu ia sangat gusar, lalu melayani lawannya dengan menggunakan gerak tipu yang dinamai burung Raja Wali. Manggut tiga kali serangannya yang dilakukan susul menyusul tiga kali bukan main hebatnya, akan tetapi semua itu dapat dipunahkan oleh selorang berkedok kain kuning. Huchong amat heran, karena serangan berantai itu sebenarnya belum pernah luput, tapi kini ternyata dengan mudah dapat dipunahkan oleh lawan. Siapa kau bentaknya dengan keras, tapi si kedok kuning tak menjawab, hanya mainkan terus ilmu goloknya yang banyak perubahannya mencecar pada lawannya. Kau kenali aku dulu siapa? Kau berani melawan cuan mudamu, jangan menyesal kalau cuan mudamu marah dan tidak memberikan keampunan padamu. Bicaranya mendadak berhenti, karena ia sangat kaget ketika satu tusukan pedang ke arah tenggorokannya hampir saja tak dapat ia hindarkan berkat kegesitannya saja, dengan jalan menjatuhkan diri ke belakang, baru ia dapat menghindari tusukan pedang si kedok kuning. Bukan main gusarnya Huchong menghadapi lawan lihai ini. Ilmu telapak tangan dewa yang sangat diandaikan tak menolong. Orang berkedok kain kuning itu makin lama serangan-serangannya makin santar saja, hingga Hucheng menjadi sangat gugup menangkisnya, serangan yang diarahkan ke tempat yang berbahaya pada tubuhnya membuat Hucheng menjadi keringat dingin. Sengkuk dan kawannya menyaksikan pertolongan yang tak diduga-duga itu diandiam merasa banyak bersyukur kepada Seng Buddha yang dipujanya, karena pikirnya cuan penolong itu sudah didatangkan oleh Seng Buddha. Mereka dibikin kagum oleh ilmu silatnya orang berkedok kain kuning itu karena tamunya yang lihai luar biasa, sudah dibikin keteter olehnya. Menggunakan kesempatan si tamu lihai sedang bertarung dengan cuan penolongnya, Sengkok ajak kawannya menolongi pada Seng Sin yang barusan kena ditendang terbang dan tulang pahannya menjadi patah. Mereka gotong seng korban ke pinggiran dekat dinding. Kemudian mereka itu pada pasang metal lagi, menjaga kemungkinan munculnya kawan dari si tamu itu. Ternyata ini tak ditunggu lama oleh mereka, sebab lantas ada berkelebat masuk ke dalam ruangan itu seorang tinggi besar dengan membawa sepasang gegaman berupa tongkat yang sangat berat sekali. Sengkok dan kawan-kawannya meskipun sudah pada bersenjata lagi, ternyata tak dapat menahan terjangannya ini tamu baru. Kelihatannya ada lebih lihai dari yang sudah, karena saban kali senjatanya menangkis senjata lawan segera juga sudah dapat membuat terpental orang punya senjata. Bukan main kagetnya mereka dan merasa sangat cemas tak dapat mentaati pesan gurunya yang saat itu sedang berada dalam kamar berduaan bersama Ho Tiong Jong dan tak dapat diganggu. Ho Tiong Jong, pengecut teriak orang itu dengan kasar sekali. Lekas keluar, jangan sembunyikan diri. Hui Sengkeng jalan menghampiri, tapi dicegah oleh Sengkok dan Senghai. Sahabat, tahu aturan sedikit bentak Senghai? Kubil ini bukannya kubilmu boleh punya suka mengumbar adatmu. Masih ada kita berdua di sini, jangankah sembarangan main gila, nah.